Assalamualaikum selamat siang guys masih ini aku gak sepuasanya ya kalau ibu ibu pasti udah pada bawang bolong ya sama kayak ibu saya juga ini udah bolong oke guys di depan saya sekarang ada ini kayaknya jenis lylia hybrid ya i think this is one of the lylia hybrid because of the flower here is so cute with this kind of cute shape of the la balloon kayaknya ini lucu banget ya guys unik begitu bunga yang juga ramping kecil ini bener-bener merupakan silangan dari lylia kalau menurut saya you can see the flower here also has a very nice color pink and with the gradation of the white color there and also you can see there is kind of yellow color inside the labulum jadi memang warna bunganya cakep banget fresh gitu seger warna pink dengan ada garis-garis gradasi warna putih di bagian tengahnya kemudian di dalam labulumnya ada seperti warna kuningnya juga guys dan saya coba untuk bauin tapi sayangnya belum muncul ya kadang terlalu cepet saya bikin videonya jadi saya gak bisa nginfokan misalnya wanginya begini begitu karena ternyata setelah besok harinya saya bauin gitu ternyata wangi banget ya contoh seperti signokest yang kemarin yang spesies saya bilang kalau gak ada wanginya ternyata Masya Allah setelah besok paginya saya bauin itu wangi seperti permeng karet yang santer banget wanginya jadi kayak nyesel gitu sudah bikin video duluan ya ya setiap ini juga saya takut saya kecepatan bikin video ternyata besok baru keluar wanginya gitu loh i think that i made the video is too early because usually it will produce the nice fragrance for tomorrow just about tomorrow so today i cannot feel or smell any fragrance but actually it is it is so fragrance just like the signokest yesterday i posted i cannot smell anything but eventually it is very fragrance very strong fragrance like a bubble gum candy so i'm kinda it's too early for me to post but it's okay and also this one i'm not sure it is doesn't have any smell hopefully it is all produce a very nice smell semoga dia juga menghasilkan bunga yang wangi banget ya and i love it because it has a star a shape like a star yang ini juga cakep banget selain dari warnanya juga bentuknya seperti bintang dan tidak terlalu kecil bunganya ya and also when i touch it i can my hand is kinda sticky with the nectar or the honey jadi ketika saya pegang ini bunga-bunganya juga di bagian belakang tersebut sama ya suka ada apa semacam lengket-lengket dari nektar ataupun madunya guys gitu jadi masa gak wangi sih i feel very disappointed it doesn't have any fragrance hmm bau wanginya wangi dari madunya juga udah enak banget ini guys ok now let's see the plan kalau daunnya juga gak terlalu it is kinda thick lumayan tebal sih tapi saya mau impu gak terlalu panjang maupun besar ya cocok dengan ukuran bunganya ya kalau bunganya besar banget kayak mangkuk atau kayak tiring tentu daunnya sama pohonnya juga akan besar dan juga ini kayaknya dia gak suka terlalu banyak air guys karena ini saya lihat ada maksudnya tumbuh-tunas disini tapi ternyata busuk ya i kinda sad because i don't think it likes a lot of water because this new growth here is kinda rotten jadi ini tunas barunya jadi busuk gak mau tumbuh ya untung aja masih ada tunas yang satu ini dan mau ngasihkan bunga dan memang cuma ada 4 batang aja it's okay dan juga kelihatan dia adalah kolosis yang lama karena media-media lainnya sudah ditungguin dengan lumut this is a collection of mine because you can see that the media here is covered with light moss i just use a charcoal as the media i cuma pakai arang anti sebagai media tapi di depan sini ternyata ada kulit pinus ya dan akarnya sudah nempel di kulit pinus ya there is also one pine bark and the roots is already attached to the pine bark so it's already taking good care by my employee and also use this slow release fertilizer but it's the sack is already broken so the fertilizer is already gone saya pakai wadah ini guys untuk pupuk slow release ya tayangnya udah bolong itu udah lama banget berarti kan malah pupuknya juga udah nempel banget ke akar oke i wonder what is the name of this layelea saya jadi penasaran nama silangan layelea ini apa kalaupun bukan layelea ini se seperti slc gitu ya slc itu apa sopronotis sopronotis kali layelea iyalah masih ada layeleanya juga ya jadi karena memang bunga-bunga kecil dan ramping-ramping seperti ini memang silangan antara lain sopronitis sopronotis atau sopronitis kemudian juga layelea gitu ya kalau kata lea juga paling dikali dengan kata lea bunga-bunga kecil so i hope that some one of you can give me a clue about the id semoga ada temen-temen yang bisa memberikan bisa membantu dengan id atau nama-nama ya dan juga guys saya mau cuman sekedar sharing aja ada temen yang mengajak untuk kolaborasi di buat live chat di instagramnya saya tuh gak nyaman untuk yang kayak gitu ya karena memang sebagai ibu rumah tangga anak saya tiga kemudian juga saya sibuk bikin video kemudian juga kadang ngurusin lab juga gitu jadi saya tuh gak gak ada waktu untuk yang hal yang pasti seperti itu jadi misal aja live chat itu berarti ngobrol-ngobrol terus juga menjawabin pertanyaan dari temen-temen kan mungkin saya harus standby nah saya gak bisa kayak gitu guys ini aja kalau bikin video ini aja saya jadi harus apa kadang saya pause dulu kadang juga di stop kemudian bikin video berikutnya kemudian di trim ataupun digabung oleh anak saya karena dia yang lebih pinter ya karena dia yang lebih pinter ya dalam mengotak-ngatik video jadi mohon maaf kalau saya belum bisa untuk mengikuti kolaborasi dengan teman-teman yang lain ya semoga nanti ada waktu untuk kita bikin live chat ataupun bikin video live atau apalah kalau sekarang belum bisa ya masih nyaman dan suka-suka saya dikelola waktunya seperti sekarang karena memang harus membantu anak-anak tiga anak itu kadang kalau bikin tugas ya udah abis waktu kita ya sebagai orang tua kemudian juga harus menjalinkan tugasnya kepada guru aduh ribet banget ya oke that's it guys hope that someone can give me the ID and semoga selalu bersemangat dalam menjadikan ibadah puasa maupun ibadah lainnya di bulan Ramadan ya thanks for watching bye bye